Salam saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur masih bisa bersekutu bersama saudara dalam merenungan firman Tuhan di Bijaksana Channel, kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan rohani bagi kita semua. Saudaraku mari kita berdoa untuk memulai renungan hari ini. Ya Bapak kembali kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas kelimpahan kasih karuniamu, engkau baik dan selamanya engkau tetap baik. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firmanmu, ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaranmu dan berikanlah kami hati yang lemah lembut yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Jadikanlah kami para pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen Sudara yang terkasih di dalam Kristus Sejak zaman Musa, bangsa Israel memiliki tabu Tuhan yang merupakan tempat menyimpan dua loh batu berisi sepuluh perintah Allah, buli-buli berisi mana, dan tongkat harun yang bertunas. Tabu Tuhan berupa peti yang terbuat dari kayu penaga dan tutup tabut yang dibuat dari ikan. Dan di kedua ujung tutup itu terlihat masing-masing satu kerup yang wajahnya berhadapan. Tabut Tuhan merupakan lambang kehadiran Tuhan. Misalnya saja dalam peristiwa penyeberangan sungai Jordan dan peristiwa jatuhnya kota Jericho. Jadi tidaklah mengherankan bahwa tabut Tuhan terkadang dibawa ke medan perang sebagai pernyataan kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Salah satu peristiwa di mana tabut Tuhan dibawa ke medan perang adalah pada zaman Eli menjadi hakim di Israel. Kisah ini bisa kita baca dalam 1 Samuel 4. Hakim-hakim memerintah di Israel sebelum adanya raja-raja di Israel. Dan saat para hakim itu memerintah, bangsa Israel seringkali diserang oleh musuh-musuhnya seperti bangsa Filistin dan bangsa Amalek. Mari kita mulai dengan membaca 1 Samuel 4 ayat 1-2. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhazer sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisanya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukulah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dan mengalami kekalahan sehingga 4.000 orang Israel tewas dalam pertempuran itu. Para tua-tua bangsa Israel berpikir bahwa kekalahan itu disebabkan ketidakhadiran Tuhan dalam pertempuran melawan bangsa Filistin. Oleh karena itu, mereka bermaksud membawa tabu Tuhan ke medan perang agar Tuhan menolong mereka dalam berperang. Mari kita baca ayat selanjutnya 1 Samuel 4 ayat 3-4 Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke silo, Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerup. Kedua anak Eli, Hovni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Hovni dan Pinehas adalah dua orang anak Imam Eli yang saat itu menjabat sebagai hakim bangsa Israel. Kedua orang ini melakukan banyak sekali kejahatan, Yaitu mengambil bagian-bagian terbaik dari korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel, Bahkan sebelum persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan dengan perilaku mereka yang merendahkan korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Selain itu, Hovni dan Pinehas juga tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Mari kita baca ayat yang selanjutnya, 1 Samuel 4 ayat 5. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, Bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Saat tabut Tuhan sampai ke perkemahan bangsa Israel, Mereka bersorak dengan nyaring karena berpikir bahwa kedatangan tabut Tuhan berarti jaminan kemenangan bagi mereka. Akan tetapi, yang terjadi adalah bangsa Israel tetap kalah dalam peperangan selanjutnya. Mari kita baca 1 Samuel 4 ayat 10 sampai 11. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekelahan itu, dari pihak Israel gugur 30 ribu orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula, tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hovni dan Pinehas tewas. Bukan hanya mengalami kekalahan, tetapi tabut Tuhan dirampas musuh dan kedua anak Imam Eli yaitu Hovni dan Pinehas tewas dibunuh musuh. Seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa Filistin terhadap bangsa Israel yaitu merampas tabut Tuhan yang melambangkan kemuliaan, kehadiran dan kuasa Tuhan. Demikian juga dunia berusaha merampas kehadiran Tuhan dari keluarga-keluarga orang percaya. Senjata yang dipergunakan oleh dunia bukanlah pedang atau tombak, tetapi menggunakan media dan hiburan populer untuk membuat generasi muda orang percaya menjadi serupa dengan dunia. Generasi muda orang percaya diajarkan nilai-nilai dan pola-pola tingkal laku yang bukan berasal dari Kristus. Mereka diajarkan untuk mementingkan diri sendiri yang akan membuat mereka hidup bagi diri mereka sendiri. Sudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kita harus mempertahankan tabut Tuhan tetap berada di dalam rumah kita. Kita harus mengajarkan generasi muda yaitu anak-anak penerus kita untuk tetap memiliki iman kepada Kristus dan mempertahankan nilai-nilai serta pola-pola tingkal laku berdasarkan firman Tuhan. Marilah kita meneladani iman Yosua seperti yang dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ala yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau ala orang Amuri yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua semakin dikuatkan dalam iman pengharapan kita kepada Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapak Sorgawi, ala yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur atas berkat firmanmu yang baru saja kami terima, kiranya firmanmu akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang melimpa di dalam hidup kami dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Ya Bapak, kami berdoa agar engkau memakai hidup kami untuk memuliakan namamu dan menjadikan kami sebagai alat kerajaanmu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Pakailah kami untuk memberi dampak bagi dunia tempat tinggal kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa memohon berkat-berkatmu bagi kota tempat tinggal kami dan Indonesia, kiranya engkau memberikan keamanan dan damai sejahtera bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapak buat kasih dan kebaikanmu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!